Intro Terima kasih roh kudus Terima kasih buat kehidupan yang sangat berharga ini ya Tuhan Kami juga mengucap syukur buat masa depan kami yang sangat penuh dengan pengharapan Karena kami tahu Tuhan, Tuhan senantiasa menopang hidup setiap kami Bahkan Tuhan sudah ada di hari Sabtu besok menyiapkan yang terbaik bagi kami Engkau menembus waktunya manusia, Engkau ada bersama-sama dengan kami setiap saat Terima kasih Tuhan Kami percaya firman Tuhan akan menjadi pelita bagi langkah hidup kami Kami butuh firman Tuhan, kami butuh roh kudus Bukan sekedar kami hanya mengerti saja, tapi kami mau hidup kami dikuasai firman Tuhan Kami sambut Tuhan, firman kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan Amin, 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 haleluya Silahkan duduk, shalom Yang berdiri mungkin ada tempat duduk di depan Oke Sebelum saya mulai, ini sudah terbiasa di mana-mana, bukan di Semarang saja Biasanya, ibu-ibu suka lupa matiin HP Di silent dulu ya, ibu-ibu Biar gak ganggu teman-temannya Nanti kalau udah telepon, suka nyariin saya ntar yang telepon Oke Kita buka kejadian pasal yang pertama Kejadian pasal yang ketiga Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 Oke Kejadian pasal yang ketiga Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 Kitab kejadian ada di perjanjian baru, amin Udah bangun berarti Saya pernah ibadah pagi, saya ngomong gitu semua jemaat, amin Ibadah jam 6 pagi, belum bangun berarti Oke Sudah ada tempat duduk? Duduk-tempat duduk saya juga gak apa-apa Kita tunggu sebentar ya Sudah dapat tempat duduk semuanya Ini ada lagi satu disini Kalau zaman dulu boleh duduk di mimbar loh Disini, disini Sudah Sudah Oke, satu lagi ya Kita tunggu sebentar ya ibu-ibu ya Kasian yang belum dapat tempat duduk Kejadian pasal yang ketiga Itu adalah kisah tentang manusia jatuh dalam dosa ya Oke Jadi kita mau belajar tentang Mengapa manusia jatuh dalam dosa Dan kemudian kita memiliki kecenderungan itu sampai hari ini Ya Saya bacakan ya Kejadian 3 ayat 1 Ada pun ular Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan Ataupun raba buah itu nanti kamu mati Oke Perhatikan ayat-ayat ini ya ibu-ibu Bapak-bapak dan ibu-ibu Ini kalau gak diperhatikan dengan benar nanti pasti kelewat Ya ini penting banget soalnya Disitu ada kata di tengah-tengah ya Di tengah-tengah taman Oke nanti saya akan balik situ Ini waktu dicobai pertama kali Yang dicobai yang diajak ngomong itu adalah wanita ya Oke Waktu pertama kali Tuhan melarang untuk makan buah ini Perintah itu diberikan kepada pria atau wanita Pria ya Oke Berarti prianya udah memberitahu kepada wanita Kepada istrinya gak boleh makan Karena Dia sangat artikulasi sangat baik sekali Dia kasih tau gak boleh makan gitu ya Dia kasih tau semuanya Kemudian Ayat 4 Ini adalah dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab Yaitu dosa kebohongan Dosa terakhir yang didokumentasikan di Alkitab Adalah juga dosa kebohongan yang ditemukan di kitab Wahyu Jadi iblis berbohong mengatakan begini Ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Padahal Tuhan sudah katakan Kalau kamu makan itu kamu pasti mati Ya Kamu pasti mati Jadi dibohongin sama-sama Sama ular Sama iblis Ini konteks daripada kebohongan Ada di ayat yang kelima Kalau kita gak dapet ini Kita gak ngerti ntar Ya pelan-pelan ya Saya kasih tau ya Ayat yang kelima mengatakan begini Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Jadi iblis lagi kasih tau Sama wanita Dan juga kepada pria Prianya ada disitu Nanti di ayat selanjutnya ditulis Prianya ada disitu Jadi prianya itu memvalidasi kebohongan daripada iblis Prianya gak pernah bilang gini Eh kamu jangan dengerin Ngawur aja tuh ngomong Prianya ada disitu loh Dan prianya pasti ngangguk-ngangguk Pasti dia tertakun juga Iya bener juga ya gitu Nah ayat yang kelima ini adalah konteks daripada kebohongan iblis Isinya itu perlu kita mengerti Karena modus operandinya masih dilakukan sampai hari ini Iblis lagi kasih tau begini sama manusia Kalau kamu makan buah itu Matamu akan terbuka Nanti kamu akan melihat sesuatu Jadi dengan kata lain Iblis lagi kasih tau begini Ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan daripadamu Karena Tuhan sembunyikan daripadamu Kondisimu sekarang ini gak cukup Kondisi hidupmu sekarang ini gak cukup Ketika manusia rasa tidak cukup Manusia otomatis tidak mengucap Syukur Ini adalah alasan manusia jatuh ke dalam dosa Karena dihembuskan nafas kebohongan bahwa kondisimu gak cukup Padahal pada saat itu kondisi manusia ada di dalam taman Eden Eden artinya hadirat Tuhan Berarti kondisi manusia itu lebih daripada sempurna harusnya Di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna Kok bisa jatuh dalam dosa Kalau iblis berhasil menjatuhkan manusia pada saat itu Hari ini dia memiliki siasat strategi yang sama persis Karena dia tahu kita hidup di dalam dunia yang jauh daripada sempurna Sama sekali gak sempurna Jadi dia akan mengembuskan kebohongan-kebohongan Supaya kita tidak mengucap syukur Jadi catat ini baik-baik Alasan manusia jatuh dalam dosa itu karena manusia tidak mengucap syukur Makanya ada kuasa dibalik ucapan syukur Saya gak akan hotbine kesitu Karena itu akan panjang sekali Itu ada pelajarannya Ada kuasa dibalik ucapan syukur Jadi itu sebabnya ketika Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan manusia Dia selalu bilang bangun mesbah bagiku di perjanjian lama Di perjanjian baru akhirnya masuk ke dalam sebuah ucapan syukur Ucapan syukur itu membangun mesbah Dalam alam roh kita Untuk supaya betul-betul kita merasakan hadirat Tuhan Hadirat Tuhan selalu ada Bukan di undang-undang Hadirat Tuhan selalu ada gak pernah tinggalin kita Tetapi kalau kita gak mengucap syukur Kita tidak akan memalingkan muka kita kepada Tuhan Kita akan memalingkan muka kita kepada Yang namanya Masalah kehidupan Selalu begitu Jadi ucapan syukur adalah pintu gerbang masuk hadirat Tuhan Masmur 100 Masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian Syukur Oke Nah Ini yang terjadi Ketika manusia tidak mengucap syukur Dosa kelihatan sangat menarik Dan tertulis di ayat yang ke-6 Firman Tuhan katakan begini Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan Yang pertama Kemudian dikatakan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Yang ketiga Lalu ia mengambil dari buahnya dimakan dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Suaminya dari tadi ada disitu Suaminya gak kemana-mana Suaminya mengiakan dan suaminya memvalidasi kebohongan iblis Oke Sekarang perhatikan ini baik-baik Pohon itu ada di tengah-tengah taman tuh Tadi kita udah baca ya Penulis kitab kejadian lagi kasih tau sama kita bahwa dosa itu selalu ada di sekitar mereka Tetapi dosa gak pernah kelihatan menarik Di saat dosa kelihatan menarik untuk dimakan Di ayat yang ke-6 Itu dititik ketika manusia tidak mengucap syukur Dan itu terjadi sampai hari ini Jadi pelan-pelan iblis kalau mau menjatuhkan kita dalam dosa Dia pelan-pelan akan mengembuskan kebohongan-kebohongan bahwa hidupmu gak cukup Dan kita dibentur-benturkan dengan orang lain kita dibanding-bandingkan dengan orang lain Dan akhirnya kita rasa gak cukup Beberapa hari yang lalu Saya baru ketemu sama teman saya Ikut Tuhan sudah puluhan tahun Tiba-tiba dia bilang begini Hati saya stres Kenapa? Karena saya membanding-bandingkan usaha saya dengan orang lain Terus saya bilang gini Lupa mengucap syukur ya? Iya Coba kamu mulai hari ini isi dengan ucapan syukur apa yang kamu punya hari ini Kamu gak ada masalah tuh? Gak ada Depresi gara-gara banding-bandingin diri dengan orang lain Kenapa Tuhan berkati usaha dia Sementara dia gak kenal Tuhan Itu yang terjadi Jadi ketika saya counseling seorang pria yang jatuh dalam dosa-dosa perselingkuhan Dia gak langsung jatuh dalam dosa perselingkuhan Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan Sekretaris yang di kantor yang cantik dilewatin tiap hari Sama seperti pohon itu ada di tengah-tengah taman Dilewati tiap hari Gak pernah kelihatan menarik Caranya gimana iblis supaya dia jatuh dalam dosa Mulai dibanding-bandingkan Dengan sekretaris di kantor siapa? Istrinya lah Istrinya bangun pagi Satu hari Lagi ngorok seperti begini Dia mulai lihat Di awal-awal Dia mulai merasa begini Koelek istriku sekarang ya Itu pertamanya gitu Terus beberapa minggu kemudian Dia lagi lihat istrinya lagi Dia ngomong lagi dalam hatinya 15 tahun yang lalu Bentuknya gak kayak begini Kenapa anak udah tiga sekarang jadi gembul gini ya 15 tahun yang lalu Bentuknya seperti sekretaris di kantor Mulai dihembuskan nafas kebohongan Bahwa hidupmu Tidak cukup Di saat itu dia ketika Tidak mengucap syukur Sekretaris yang dilewatin di kantor Sama seperti pohon ini Yang selalu ada di tengah-tengah taman Hari itu kelihatan menarik Jadi kuncinya begini Bapak Ibu Selama kita mengucap syukur di dalam Tuhan Dosa tidak akan pernah kelihatan menarik Paham ya? Jangan mau dibohongin Iblis Catat ini baik-baik Iblis setiap hari akan mematakan semangat Dia akan mencobai Dia akan menuduh Dia akan membohongi kita tiap hari Dan tidak ada tanggal merah Iblis tidak lebaran dan tidak natalan Tidak ada tanggal merah dia Jadi kalau kita juga tidak terus-menerus Mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan Gampang sekali dibohongin sama dia Dan ironisnya Dia hanya bisa main-main sama pikiran kita Itu cuma satu-satunya akses yang dia miliki Dia tidak punya akses ke dalam hati loh Kecuali kita membiarkan dia masuk ke dalam hati nantinya Tujuan berikutnya hati kita Pertama dia akan main-main di dalam pikiran Makanya pikiran kita adalah medan pertempuran tiap hari Sekolah kehidupan tiap hari Itu yang terjadi loh setiap hari Nah oke sekarang kita baca dulu ya 1 Yohanes 2 ayat 16 Nanti kita balik lagi ke kejadian 3 ayat 6 1 Yohanes 2 ayat 16 Perhatikan kalimat-kalimat ini Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu 1400 sampai 1500 tahun Oleh orang yang berbeda-beda Di tempat yang berbeda-beda Dalam bahasa dan kultur yang berbeda-beda Semuanya nyambung Kenapa? Karena firman Tuhan Bukan firman yang manusia Oke Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 16 Dikatakan begini Sebab semua yang ada di dalam dunia Yang pertama adalah Keinginan Daging Kedua adalah keinginan Yang ketiga adalah keangkuhan Oke perhatikan ini Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari Dunia Kita ulang ya Yang pertama adalah keinginan Daging Yang kedua keinginan Yang ketiga adalah keangkuhan Oke hafalin ya Sekarang balik lagi ke kejadian 3 ayat 6 Gak kejadian 3 ayat 6 Coba lihat Ya perhatikan ini baik-baik Kalimat-kalimat ini Mengandung arti yang luar biasa Kalau kita perhatikan Kita dapat pewahiuannya Kita menang nanti Sama iblis Ini strategi-strateginya Harus dibongkar semuanya Supaya kita paham Perhatikan ini Perempuan itu melihat Bahwa buah pohon itu Baik untuk dimakan Itu adalah keinginan daging Yang kedua Dikatakan sedap kelihatannya Itu keinginan mata Yang ketiga adalah Pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Keangkuhan hidup Jadi keangkuhan hidup itu Berbicara tentang manusia Mau independen dari Tuhan Manusia gak mau bersatu sama Tuhan lagi Mau melepaskan diri dari Tuhan Pengertiannya didapat dari dosa Dari dunia Bukan dari Tuhan Keangkuhan hidup Oke kita tarik lebih dalam lagi Keinginan daging dan keinginan mata Itu berbicara tentang buah Buah itu berbicara tentang Tentang tindakan dan perkataan kita Karena buah daripada hati kita Terlihat di luar dari mana Perkataan dan tindakan kita Ketika berbicara tentang keangkuhan hidup Itu berbicara tentang pohon Bukan buah Pohon korelasi dengan buah apa Pohon adalah rumahnya Rumah daripada tindakan kita Dan perkataan kita siapa Hati kita Ketika hatinya rusak Memiliki keangkuhan hidup Tidak lagi mau bersatu dengan Tuhan Mau independen Mau seenaknya sendiri Lahirlah buah-buah dosa Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Dari tindakan dan perkataan manusia Paham ya? Oke kita tarik lebih dalam lagi Saya mau cerita dulu Tahun 86 Saya dikirim ke sekolah Namanya Oral Roberts University Sekolah Universitas Kristen yang sangat luar biasa Oleh orang tua saya Orang tua saya Mereka tahun 67 Mendirikan yayasan namanya Immanuel Jadi saya besar di dalam keluarga yang Kalau orang Jakarta bilang Ini Kristen Ini Kristen Kristen tuh diatasnya Kristen gitu Jadi Kristen banget maksudnya gitu ya Itu bahasa Jakarta Jadi pake E Kristen gitu Kristen banget sih gitu Jadi saya hidup besar di keluarga seperti begitu Yang setiap hari Ada buku rohani di mana-mana Di garasi lah Cetak buku Kirimin ke hamba-hamba Tuhan Pake truk lah Segala macem Jadi caranya bagaimana untuk membiayai yayasan Karena orang tua kami Keluarga kami Gak mau minta-minta uang Mereka punya usaha Usahanya ngapain? Usaha kopi Tahu kopi Starbucks? Tahun 71 Gerainya Starbucks Cuman ada satu Di Amerika Dan pertama kali mereka dikirim kopi Sumatera itu Dari keluarga saya Kopi Sumatera dikirim Berhubungan dengan mereka Pake Telex Zaman dulu gak ada fax Gak ada telepon Ya telepon ada cuma mahal banget Telex Dikirim Mereka suka Mereka kasih dolar Dolarnya itu dikurs Dimasukin ke rupiah Buat biaya operasional yayasan Jadi waktu sebelum papa saya meninggal Ketika Starbucks masuk ke Indonesia Dia bilang gini Puji Tuhan Dulu dipertemukan sama Starbucks Gerainya cuman satu Tahun 71 Saya pernah pergi ke gerai itu Logonya masih logo zaman dulu Saya ngomong sama orangnya Kamu tau gak Kopi Sumatera yang sekarang ada di Semua Starbucks di seluruh dunia Itu yang pertama kali Perkenalkan itu adalah Keluarga saya Saya bilang gitu Oh ya Dia bilang iya Masih ada buktinya ya Udah gak ada Saya inget dulu ada faxnya pertama kali Apa bukan fax bukti Daripada telexnya Ada kertasnya gitu suratnya Dia bilang coba cari Kalau cari ketemu Kasima kita ntar kita masuk Masukkan di museumnya Starbucks Gitu katanya gitu Jadi Tuhan luar biasa ya Tuhan mempertemukan orang-orangnya Dengan luar biasa Jadi itu kisahnya begitulah Zaman dulu Terus papa saya Itu pendiri Gideon Indonesia Suka bagi-bagi Alkitab kemana Ke penjara-penjara Bagi-bagi alkitab Ke hotel-hotel Hotbah di penjara Itu papa saya Terus waktu Oral Roberts Pendeta besar itu Datang ke Jakarta KKR di Gelora Bung Karno Yang ketua panitianya Papa saya Dulu Waktu kalau ada KKR Masih boleh Di Naik mobil pick up Terus pakai Mikrofon besar Hadirilah KKR Besar Itu boleh Zaman dulu Sekarang gak boleh Berani-berani begitu Ditimpukin batu Dulu boleh Jadi itu papa saya Sudah ketua panitian Ngerjain gitu Jadi waktu tahun 86 Selesai SMA Tua ya saya Dikirimlah ke sekolah itu Cuman saya belum bertobat Saya hidupnya betul-betul Ngawur Saya gak mau sekolah disitu Saya bilang gini Apa-apaan nih sekolah Setiap minggu harus ibadah Kalau gak ibadah Didenda 50 dolar Saya mengeluarkan diri Dari sekolah itu Di tengah-tengah Kehidupan saya Yang tidak bertobat Saya melihat Negara Amerika Yang sangat cinta Dan takut sama Tuhan Saya gak pernah lupa Satu pagi Nonton sebuah Channel televisi Dan di dalam channel itu Ada Momen Dimana Ada breakfast meeting Di Istana Presiden Yang diundang Hamba-hamba Tuhan Dan mereka mendoakan Presiden Dan ada satu momen Ketika Presidennya lagi berlutut Dan didoakan Kan ditemangin tangan Kan sama beberapa pendeta Termasuk Billy Graham Saya ingat banget tuh Itu tangan pendetanya Diambil sama Presidennya Ditaruh di atas kepalanya Segitunya loh Presiden itu Mau hidup takut sama Tuhan Minta didoain sampai kayak gitu Penuh dengan kerendahan hati Gak apa-apa pegang kepala saya Bapak-Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Negara itu beralih ke pemimpinan Ke partai yang lebih liberal Dan saat itu Kelompok yang mau Melegalkan aborsi Datang ke pemerintahan Mereka bilang gini Kasih dong hak asasi manusia Tolong supaya mereka Bisa akhirnya Melegalkan aborsi Keangkuhan hidup Yang diserang pohonnya Undang-undangnya Kenapa? Supaya kalau terjadi seks bebas Dan terjadi kehamilan Mereka boleh memilih Untuk mengaborsi anaknya Dengan status legal Yang dosanya apa? Keinginan daging dan keinginan mata Mau seks bebas Dan gak mau tanggung jawab Keangkuhan hidupnya Undang-undangnya dari hati mereka Mereka masuk ke dalam kongres Dan yang terjadi Akhirnya Aborsi dilegalkan Mereka memberikan istilah Namanya pro-choice Boleh memilih Kelompok Kristen Bergerak juga Namanya pro-life Life itu artinya Kita memihak kepada kehidupan Jangan diaborsi dong Itu namanya membunuh Dan lain sebagainya Suaranya habis Hilang Karena lebih kuat yang pro-choice Setelah itu berhasil Masuklah kelompok Yang namanya Yang kita kenal sekarang ini Dengan sangat populer Yaitu LGBT Mereka bilang apa? Kalau itu boleh Kenapa kita gak boleh? Legalkan Perkawinan Sesama jenis Supaya Yang namanya Keinginan mata Dan keinginan daging Kami mau punya pasangan Sesama jenis Dilegalkan di Amerika Hari ini Semua provinsi di Amerika Melegalkan Perkawinan Sesama jenis Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Mereka boleh Mengadopsi anak Dan bisa bayangkan Anak-anak besar Di dalam keluarga Yang dua-duanya Orang tuanya pria Dan dua-dua Orang tuanya Wanita Itu yang terjadi hari ini Beberapa tahun yang lalu Saya ada di kota Namanya Las Vegas Dengan istri saya Lagi jalan-jalan Jalan-jalan Tiba-tiba di ujung sana Ada gereja Yang dibuat Dari kaca Semuanya Bagusnya luar biasa Namanya Glass Church Bagus lah Pokoknya Saya mendekat 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 Karena saya terkesima Karena ada hiasan Hiasan perkawinan Saya lihat sendiri ya Ini saya Menyaksikan sendiri Saya mendekat 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 Dan saya sangat terkejut Yang sedang menikah Di depan altar Dua-duanya pakai gaun Dua-duanya wanita Terus saya ke belakang gereja Saya ngomong sama diakannya Saya mau tahu pendapat mereka Karena ini sinoda besar Saya ga bisa sebut namanya Dan ini Makanya saya kaget Ini ga salah nih gereja nih Saya samperin diakannya Itu Lagi Buat drama Kan kita ga boleh menghakimi dong Itu siapa tau lagi drama gereja gitu kan Drama Terus Ini drama Ada LGBT Terus mereka bertobat Dan lain sebagainya Jadi saya tanya Itu lagi drama Itu beneran Terus mereka Dia bilang apa Hebat ya pak Terobosan Terobosan It's a breakthrough Katanya Hampir saya jitak loh kepalanya Sampai saya geleng-geleng kepala Ini serius Iya Hebat ya Hebat dari mana Saya ga bisa ngomong Saya bilang udah 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 Jangan dia ngomong nih Itu yang terjadi Jadi Ini yang semua terjadi Di akar dosa Sampai hari ini Masih kejadian dimana-mana Gitu loh Biar kita paham Makanya ketika covid kemarin Ada istilah apa New normal kan Bukan Saya bilang new normal Udah dari tahun 90an Udah kayak begini dunia kita Udah mendekat Indonesia loh Di Australia sudah dilegalkan Taiwan sudah dilegalkan Puji Tuhan Indonesia Masih ada Kelompok Umat muslim yang sangat kuat di Indonesia Ga akan bisa tembus Indonesia Kita harus mengucap syukur Ga akan bisa tembus ke Indonesia Tapi negara-negara yang lain Sudah melegalkan Sudah deket kok Sudah ada dimana-mana Nah itu sebabnya Gara-gara ini Manusia punya empat kecenderungan dosa Saya bahas cepat aja ya Oke coba lihat Kejadian pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh Kejadian pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh Mengatakan begini Maka terbukalah mata mereka berdua Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Lalu mereka menyemat daun pohon arah Dan membuat cawat Ya Semua yang ada di Alkitab Ada artinya Bapak Ibu Jadi Mereka tahu Mereka sadar Mereka telanjang Mereka menyemat daun pohon arah Oke Maksudnya apa? Coba sekarang baca Matius 21 Ayat 19 Coba lihat Matius 21 Ayat 19 Nah Yesus Ini pelajaran yang Yesus ajarkan Yesus Setiap kali ngajarin Murid-muridnya Dan juga kita Dia menggunakan event Dan momen Dan perumpamaan Jadi kalau kita mau belajar Bagaimana menerima dari Tuhan Bacalah kisahnya Maria Mau belajar ekonomi Kerajaan sorga Bacalah ketika Yesus Memberikan pelajaran Tentang si janda Yang memberikan Sepeser duit Itu jelas banget Semuanya Itu dia lagi kasih pelajaran Buat kita Supaya kita bisa visualisasikan Dia mengajarkan Akses kepada Bapak Bacalah perumpamaan Anak yang terhilang Ya Coba lihat ini Matius 21 19 Dekat jalan Ia melihat pohon arah Lalu pergi ke situ Tetapi ia tidak mendapat Apa-apa pada pohon itu Selain daun-daun saja Jadi hanya daun-daun pohon arah Ya Katanya kepada pohon itu Engkau tidak akan berbuah lagi Selama-lamanya Dan seketika itu juga Keringlah pohon arah itu Kita kalau baca ini Pasti bingung Ini maksudnya apa sih Yesus lihat pohon arah Daunnya rindang Gak ada buahnya dikutuk Maksudnya apa Nah saya jelaskan Pohon arah Adalah pohon Yang berbuah dulu Baru berdaun Saya ulang ya Kalau belum ngopi Lewat tuh barusan Pelan-pelan ya Pohon arah Adalah pohon Yang berbuah dulu Baru berdaun Jadi otomatis Kalau daunnya sudah rindang Otomatis sudah harus ada Buahnya Paham ya Ya Jadi Waktu Yesus mendekat Dia lagi kasih pelajaran nih Sama murid-muridnya Coba kamu lihat ya Ini pohon rindang sekali dengan daun Buahnya gak ada Jadi daun pohon arah Kecenderungan dosa pertama adalah Kemunafikan Luarnya kelihatan baik-baik saja Dalamnya gak ada buahnya Itu sebabnya Bapak ibu gak bisa validasi saya Hanya melihat saya di mimbar Gak bisa Wah Pak Billy Kalau datang mengkilat loh Apalagi kalau ada lampu Pahlanya mengkilat Istri saya suka bilang Mohon maaf tuh sama jemaat Kamu gak pernah mau pakai bedak sih Itu sampai lampu-lampu Mantul loh lewat kepala kamu tuh Kasian jemaat silau Mohon maaf ya Bapak ibu Kalau sampai silau Anggap aja urapan Tuhan Saya gak bisa validasi diri saya Dengan ketemu kayak begini Gak bisa Bapak ibu kalau mau tau aslinya saya Harus tanya sama istri saya Kedua anak saya Sama dua mbak yang kerja di rumah saya Yang satunya 23 tahun Ikut sama saya Udah dua kali kita kirim dia umroh Ini lagi umroh tadi Manti dua hari lagi baru pulang 23 tahun ikut saya Seusia anak saya yang pertama Jadi anak-anak tuh diurusin sama dia dari kecil Ya Nah Kalau hari Senin Itu hari libur hamba Tuhan biasanya Termasuk saya Jadi Saya itu Kalau hari Minggu ya Hari Minggu tuh kan padat ya Dari pagi sampai malam Kadang-kadang bisa 6-7 khotbah Pulang tuh udah capek Ya Pulang pas sampai hari Senin Itu biasanya saya tidur sampai agak siang lah Siangnya saya tuh jam 8 jam 9 lah Baru bangun Jadi mbak di rumah ini udah kita kasih tau Kalau Istri saya lagi gak ada di rumah Lagi ngantren Anak saya yang kedua lagi di sekolah Jangan ketok-kotok kamar saya gitu loh Dia suka ketok-kotok kamar saya Minta Minta uang buat tuang sayur Padahal dia udah dikasih uang juga Cuman yang namanya Manusia kan suka lupa Betul gak Jadi Pernah beberapa hari Minggu Minggu pagi lagi enak-enak tidur Saya tuh kalau udah dibangunnya bisa tidur lagi Di ketok kamarnya Mas Uang sayur Sebel banget Pas bangun tuh Terus saya buka pintu Apakah saya gak mau-ngamu sama dia Enggak Saya cuman gini Mbak Ini hari apa Astagfirullahaladzim Hari Senin Oh mohon maaf pak Mohon maaf Udah gak bisa tidur Apakah saya ngamuk-ngamuk sama dia Moleh hari ini Gak usah panggil-panggil tukang sayur Kalau perlu kita gak usah makan sayur seumur hidup Jangan lagi makan terkutuk lah tukang sayur Saya gak pernah ngomong gitu Saya cuman bilang Mbak ini hari apa mbak Dia yang lupa sendiri Dia yang panik sendiri Bahkan dia yang lebih galak kepada saya Dia tuh ya Saya kasih tau nih Orangnya besar badannya Karena jago masak Itu ya waktu anak-anak masih kecil Kalau anak-anak lagi pergi Saya ajak pergi nih Hari sekolah Dan itu anak-anak gak tidur siang Saya ajak pergi sampai malam Kan adalah hari-hari yang dimana kita ada Ada acara lah apa Anak-anak pergi sampai malam sama saya Itu ditelepon loh sama dia Kalau ditelepon Dia gak pernah bilang halo Kalau ditelepon gini Posisi dimana Gila loh Emangnya google map Itu kalau posisi dimana Posisi apaan Ya posisi Posisi mas sama Ibu dimana Loh ada apa Loh itu anak-anak kenapa Gak diajak-ajak pulang Loh mbak ini udah deket rumah mbak Uks kayak gitu loh ngomongnya Itu tau gak Ngomongnya gini dengan nadanya gini Itu tau gak Anak-anak tuh gak tidur siang Besok tuh sekolah Ngapain dibawa-bawa sampai malam Cek ditara teleponnya Wih Anak-anak aku kok kamu yang sewot Gimana sih Terus nanti sampai rumah Itu anak kan sudah tertidur di mobil tau Badannya kan besar Jadi dua-duanya bisa digendong sekaligus sama dia gitu loh Satu di tangan kanan Satu di tangan kiri Itu sambil masuk ke dalam rumah Terus sambil ngedumel Anak-anak dibawa-bawa aja gitu Lah gimana sih Anak-anak aku juga Gitu Cuma saya gak pernah marah Saya ketawa sama istri saya Ini lucu ini orang Saking sayangnya sama anak-anak gitu loh Jadi kalau saya pulang kantor Kadang anak itu mereka di depan TV Anak saya Pertama anak saya kedua Sama dia dia kayak induk semang Besar Terus dia ketiduran sambil ngorok Itu anak pertama saya Waktu mau pergi ke luar negeri Pas mau sekolah Nangis-nangis pelukan nama dia Berapa hari yang lalu tuh Telepon-teleponan sama dia Namanya Ibu Sal Ibu Sal aku kangen Aku kangen sama makanannya Video call dong liat makanannya Gitu-gitu Sayang banget sama Udah kayak keluarga Tanya sama dia 23 tahun kerja sama saya Itu tanya sama dia Itu orang seperti dia Yang bisa memvalidasi saya Kalau di rumah seperti apa Kalau gak saya munafik disini Itu sebabnya ya Beberapa tahun yang lalu Saya tuh terganggu sekali Bapak Ibu Saya ini kan Ini masuk ke tahun 25 Saya pelayanan member Saya gak pernah terpanggil jadi gembala sidang Saya ini pelayanan member Saya bergerak di yayasan Yayasan saya Tidak di bawah sinode Jadi saya bebas untuk membantu Ambah-ambah Tuhan Kita tiap bulan membantu Ratusan ambah Tuhan di daerah Dari gereja Berbagai-bagai denominasi Panggilan saya disitu Jadi saya gak pernah Mengembalakan gereja Saya tidak terpanggil Untuk mengembalakan gereja Jadi saya mengajar Saya punya karunia untuk mengajar Jadi saya keluar masuk gereja Dari 25 tahun yang lalu Ini masuk ke tahun 25 Jadi saya melihat lah Politik lah Apa segala macam Organisasi udah biasa lah Satu hari Saya kenal seorang ibu yang sudah 6 tahun Saya kenal saat itu Karena saya udah biasa dateng ke gerejanya Dia koneks gereja Satu hari dia antar pulang Mau diantar pulang Dia bilang gini Pak pakai mobil saya aja Saya gak ikut Ibu gak ikut Enggak sama supir saya aja Baru jalan sama supirnya Beberapa menit Supirnya tiba-tiba gini sama saya Pak-pak ada kerjaan gak buat saya Nah loh Mobilnya bagus Gaji pasti bagus Kenapa minta kerjaan sama saya Terus saya tanya Kenapa mas Tiba-tiba dia setengah-setengah nangis Saya udah gak tahan pak Kerja disini Loh kenapa mas Setiap hari pak saya di anjing-anjingin pak Anjing-anjingin Belok kiri salah anjing Belok kanan salah anjing Sampai saya mimpi anjing pak Loh Mas Amas siapa mas Dianjing-anjingin Loh sama ibu yang tadi Itu kan majikan saya Yang bener aja mas Itu ibu baik hati Pak Bapak kalau gak percaya Tanya sama pembantu-pembantu di rumah pak Semua di anjing-anjingin Sampai anjing di rumah Takut sama ibu pak Mas Itu ibu baik hati mas Saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun Tau dia bilang apa Pak Kalau hari minggu dia baik pak Kalau sudah sampai Senin Sampai Sabtu pak Gak karu-karuan pak Saya ketakutan pak Besok kan hari Senin pak Kalau saya berdua Tiap hari-hari minggu kan Gak mungkin pak Saya ketakutan pak Tolong pak Tolong pak Dia kasih secari kertas Udah ada nomor teleponnya loh Rupanya udah ditulis sama dia Terus sebelum saya turun dari mobil Dia bilang Pak ingat saya loh pak Jangan lupa pak Jangan lupa aku loh pak Saya rasa seperti Yesus di kayu salib Seperti penjahatnya waktu ngomong Jangan lupakan aku ketika masuk Firdaus Saya kehilangan nomor itu Kalau enggak saya suruh kerja disini aja PD Victoria Semarang Terganggu loh saya hari itu terganggu Karena saya kenal ibu ini udah 6 tahun Dan setiap kali ke gereja Baiknya luar biasa Shalom Shalom Wah baik banget Mana ada yang tau dia anjing-anjingin orang Ayo Sampai anjing di rumah juga takut sama dia Mana ada yang tau Mo Na Fik Itu kecenderungan dosa loh Manusia punya dualisme akhirnya Kepribadiannya Ingat kata integritas adalah depan belakang sama Podoai Enggak ada yang Lo di rumah beda disini Enggak sama Di gereja kita beribadah Nanti doa berkat disampaikan kita ibadah jalan terus Dengan format yang berbeda-beda Kalau enggak suami istri yang lagi bertengkar di mobil Kalau ibadahnya hanya berpikir hanya di dalam gedung gereja Ketika dia lagi bertengkar di mobil dia bilang gini Ibadah dulu ntar kita sambung lagi ya Masuk ke dalam gedung gereja Shalom Setelah doa berkat masuk ke dalam mobil Sampai mana tadi Lanjutin Ayo Enak aja Mobil itu berubah jadi tempat ibadah Karena gerejanya kita Dulu perjanjian lama gereja gedungnya Sekarang bukan gedungnya Makanya Yesus katakan Sebentar lagi ada yang melebihi baik Allah Bahkan ini batu-batunya akan dihancurkan ke bawah Dipertajam sama Paulus tubuhmu dalam baik Allah Makanya arti gereja adalah eklesia Orang-orang yang dipanggil keluar kita gerejanya Ini gedungannya aja Hari Minggu kita ke gedung gereja Yang bulan Maret tahun 2020 yang ditutup bukan gereja Gedungnya yang ditutup Gereja gak bisa ditutup Kenapa? Umat Tuhan tuh gerejanya Jadi dimanapun kita berada Dimanapun kita injakkan kaki kita Tempat itu berubah jadi tempat ibadah Jadi berarti apa? Saya berhutbah tanpa kata-kata dimanapun saya berada Saya belajar sopan Saya belajar ngantri Orang Indonesia paling susah ngantri Amin? Saya amin duluan Amin Susah ngantri Istri saya tuh ya Pernah satu hari di Indomaret Lagi ngantri Tiba-tiba ada bapak-bapak nyelak pakai botol aqua Ditegor sama dia Pak ngantri pak Hargai dong yang lain Ya ampun bu cuma satu botol aqua Gak bisa harga yang lain Ngantri Langsung rame Indomaretnya loh Petugas Indomaret juga ngantri pak Yang orang-orang di depan juga Ngantri pak Ngantri Pas pulang istri saya cerita sama saya Kamu berani banget Ngomong-ngomong seperti gitu sama bapak itu Yalah Kalau ada apa-apa tinggal panggil kamu kan beres Karena Indomaretnya deket rumah Emangnya aku preman apa? Aku tinggal telepon kamu Kamu datang berdiri depan pintu Kamu gak usah ngomong Kamu berdiri disitu Udah ketakutan pasti orang ngeliat kamu Muka penyamun Ngeri banget berarti aku ya sayangnya Ya iyalah Kamu merenggut dikit aja orang Gak tau kamu hamba Tuhan Bikir kamu depolektor Ngeri banget Muka depolektor hati rinto Tapi tenang aja Yang kedua ya Yang kedua Kejadian 3 ayat 8 Coba liat Ini semuanya ditulis di dalam kitab kejadian Kejadian 3 ayat 8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Yang berjalan-jalan dalam taman itu Pada waktu hari sejuk Bersembunyilah manusia dan istrinya Terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-pohonan dalam taman Yang kedua Kecenderungan yang kedua Dan sampai hari ini Iblis masih membohongi kita Kita dibuat ketakutan sama Tuhan Bukan takut sama Tuhan Beda loh Orang yang takut sama Tuhan Sama orang yang ketakutan sama Tuhan Orang yang takut sama Tuhan Adalah orang yang respect Referent bahasa aslinya Hormat sama Tuhan Bukan ketakutan Orang yang ketakutan sama Tuhan tuh gini Aduh Tuhan berseberangan sama saya Aduh saya jatuh dalam dosa Makanya saya berulang kali Saya katakan begini Kita ini sudah dilayakan Jadi kalau berdoa Jangan minta-minta dilayakan lagi Sudah selesai dikawis salib Tetelestai Selesai Waktu dia katakan sudah selesai Terjadi apa? Tabir baik Allah terbelah dua Itu lambang daripada sekarang Kita bisa menghampiri tahta Tuhan Kapan saja Dimana saja Dalam kondisi apa saja Jangan dijahit lagi tabirnya Jangan memisahkan diri lagi dari Tuhan Aduh kalau saya jatuh dalam dosa Tuhan berseberangan sama saya Tuhan marah sama saya Tuhan tidak menuduh Tidak menghakimi Tuhan tidak mengutuk Tidak ada lagi kutuk-kutukan Orang yang percaya kepada Kristus Tidak ada lagi Selesai sudah Jadi jangan pernah Minta-minta dilayakin lagi sama Tuhan Sudah Doanya harus begini Tuhan terima kasih Aku sudah dilayakan Merdeka langsung Karena kita tidak berseberangan sama dia Makanya saya kalau ngajarin kedua anak saya Tidak pernah ngajarin begini-begini Ini hukum Taurat bagi saya Anak siapa kamu? Anaknya bingung Anak kamu kok nanya gimana sih? Dirangkul anaknya Jadi waktu mereka dulu nakal-nakal Saya rangkul Saya sudah buktikan berhasil sama mereka Saya rangkul Saya bilang gini Apa yang saya bisa lakukan Supaya kamu tidak lakukan itu lagi Mereka langsung berpikir apa? Oh ayah saya tidak berseberangan sama saya Ayah saya satu pihak sama saya Terus mereka mulai menyebutkan Disiplin-disiplinnya Ketika mereka melakukan Kenakalan misalnya Nanti kalau aku lakukan lagi Dedy ambil aja mainan aku Dedy jangan ajakku ke sini Dan lain-lainnya Dan ketika mereka menjalankan disiplinnya Mereka tidak sakit hati sama saya Lambat laun mereka bertumbuh Di dalam kasih karunia Karena mereka tahu Bahwa papanya sayang sama dia Fokusnya mereka kepada kasih Bukan kepada hukuman Ketika satu hari saya tidak di rumah Mereka tidak buat nakal Karena ketakutan sama saya Bukan Karena mereka hormat sama saya Itu Tuhan Tuhan gak pernah berseberangan sama kita Gak ada yang bisa memisahkan Kasihnya dia kepada kita Gak ada Mau dosa sebesar apapun Masa lalu kita Alkitab mengatakan Dia adalah prodromos Dia adalah orang yang pribadi Yang menjadi perintis jalan kita Itu dasyat loh kata-kata itu Perintis itu artinya prodromos ya Itu artinya tahu gak apa? Orang yang lari ke dalam kota Itu zaman-zaman kerajaan dulu Lari ke dalam kota Teriak sama masyarakat Woi Raja mau datang Orang pejabat mau datang Mereka semuanya baris di pinggir jalan Terus mereka melambai-lambai Apa pendera lah Apalah Karena orang penting mau lewat Bayangin loh Yesus yang jadi orang itu Seolah-olah dia masuk ke dalam pelataran sorga Dia teriak Sebentar lagi ada orang penting mau datang Siapa? Saudara dan saya Karena saat dia katakan sudah selesai Kita bisa menghampiri tata Tuhan kapan saja Tadinya harus pakai mediator Pakai imam besar Hari yang namanya Otonment Day Hari pendamaian Sekali setahun Itu pun kalau imam besarnya Kudus bisa mati di ruang Maha Kudus Mediator Makanya ketika Yesus jadi mediator agung Beres udah semuanya Sekali dan untuk selamanya Gak diulang-ulang lagi udah Jadi itu maksudnya Janganlah Jangan mau dibohongin iblis Bahwa Tuhan tuh marah-marah sama kita Oh saya sakit karena saya lakukan dosa pak Dan lain sebagainya Gak ada Tuhan gak kasih penyakit Tuhan gak kasih kecelakaan Tuhan maha pengasih Kita sakit Kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini Karena dunia sudah jatuh Karena dunia penuh dengan kegelapan Bukan dari Tuhan Yang ketiga Yang ketiga coba lihat di kejadian pasalnya Yang ketiga Ayatnya yang ke-12 dan ke-13 Ingat ya Orang yang ketakutan sama Tuhan Akhirnya seringkali kerap kali Mempunyai kecenderungan untuk memberikan ketakutan kepada orang lain Kita ini harus belajar gini loh Kalau masuk ke dalam ruangan Kita harus jadi termostat bukan termometer Termometer itu mengukur suhu Jadi kalau Jadi Prinsipnya gini Kalau masuk ke dalam rumah Misalnya pulang ke rumah nih ya Kalau saya termometer Suhu rumahnya lagi gak enak Saya ikut marah-marah ntar Suhu di dalam rumah misalnya lagi gak enak Misalnya makanan belum siap gitu Terus saya kelaparan gitu Oh marah-marah saya Itu namanya termometer Tergantung sama apa yang terjadi di sekelilingnya Makanya dia termometer Kalau termostat Itu yang ada di dalam remote AC kita tuh Kita pencet Yang tadinya panas Kita minta supaya jadi 18 di dalam ruangan ini Sedingin 18 derajat Jadi dingin ruangannya Yang tadi suhunya panas Suhunya gak enak Kita bisa mendinginkan suasana Itu garam makannya Jadi garam dunia tuh begitu Jadi berikan rasa nyaman dan aman gitu loh Kepada orang-orang di sekeliling kita Gampang sih kalau mau taunya Kalau banyak orang meninggalkan kita Dan banyak orang komplain tentang kita Bukan mereka yang salah Kitanya yang ngawur Itu aja Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan Kita masuk ke dalam rumah kita Apakah orang di rumah pada kabur masuk kamar Karena kita pulang Atau mereka pada keluar dari kamar Dan senang menyambut kita Itu Akhirnya jadi kecenderungan seperti itu Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan Yang ketiga Manusia akhirnya saling menyalahkan Ini yang ketiga Kejadian 3 ayat 12 Manusia itu menjawab Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku Maka aku makan Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu Apakah yang telah kau perbuat Jawab perempuan itu Ular itu yang memberdayakan aku Maka aku makan Saling menyalahkan blaming games Menyalahkan Tuhan Menyalahkan manusia lain Menyalahkan diri sendiri Makanya ya Selalu saya katakan Jangan Menuntut dari orang lain Makanya saya pernah bilang begini Gak ada orang yang tepat dalam hidup ini Karena gak ada satupun orang yang bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z Ya disini kalau misalnya masih ada yang jomblo Jangan mencari Cowok atau cewek yang tepat Gak ada Gak ada itu mitos Jadi prinsipnya adalah Saya harus mempersiapkan diri jadi orang yang tepat bagi orang Orang yang nanti saya akan nikahi Gitu loh Saya harus menjaga kekudusan dari hari ini Saya harus berdoa bagi nanti pasangan saya Yang sudah menikah berarti besok pagi Kalau bangun pagi apa? Saya mengambil keputusan untuk menjadi istri yang tepat bagi suami saya Saya mengambil keputusan untuk menjadi suami yang tepat bagi istri saya Gak menuntut Jadi ketika dua-duanya melakukan hal ini Jadilah sebuah hubungan yang sangat sehat Karena apa? Saling mendahulukan Bukan menuntut Itu maksudnya Akhirnya orang yang saling menuntut saling menyalahkan Kecenderungannya persis seperti ini Gitu loh Dan yang terakhir Yang diganggu dan dirusak sama iblis adalah identitas Coba lihat kejadian pasal yang kelima Ayat 1 dan 2 Pada awalnya namanya manusia diberikan sama Tuhan Namanya ini Sama namanya ya Kejadian 5 ayat 1 dan 2 Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Perhatikan ya Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka Kepada mereka loh Manusia artinya human kind Manusia artinya Adam Bahasa aslinya Kepada siapa? Kepada mereka Kepada pria dan wanita Pada waktu mereka diciptakan Jadi pada awalnya Dua-duanya itu namanya Adam laki-laki Adam perempuan Awalnya namanya Adam laki-laki Adam perempuan Itu sebabnya Wanita ketika diciptakan pada awalnya itu Sepadan sampai laki-laki Makanya dikatakan di kejadian 2 ayat 18 Gak baik kalau manusia itu seorang diri Kalau pria itu seorang diri Dijadikan penolong yang sepadan Gitu loh Makanya ketika manusia diciptakan sama Tuhan Itu pakai kata dibentuk Arti katanya yatsar Dari apa? Debutan lah Ketika wanita diciptakan Digunakan kata dibangun Karena dibangun di atas pria loh Pakai kata banah bahasa aslinya Waktu wanita diciptakan Namanya bahasa Inggrisnya apa? Woman Woman itu dari kata man Man yang pakai womb Womb itu artinya apa? Rahim Woman artinya man with a womb Woman artinya pria yang ada rahimnya Gitu loh Itu arti dasarnya tuh begitu Makanya ada kata woman yang keluar Karena dia dibangun di atas pria Ketika dia dibangun di atas pria Ini yang pria sendiri loh katakan Coba lihat ya Kejadian pasal yang kedua Sebelum kejatuhan nih Kejadian pasal yang kedua Ayatnya yang ke-23 Ini pria loh yang mengatakan Pria mengatakan begini Inilah dia Si wanita ya Dia mengatakan soal wanita ya Istrinya ya Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan Sebab ia diambil dari laki-laki Ia akan dinamakan woman Taken from man Gitu loh Betul-betul sepadan Tulang dari tulangku Daging dari dagingku Setelah kejatuhan Tiba-tiba wanita di label Sama pria Kejadian 3.20 Coba lihat Ayat terakhir Kejadian 3.20 Manusia itu Pria itu Memberi nama Hawa Kepada istrinya Hawa itu adalah nama yang diberikan pria Bukan Tuhan Diberikan pria kepada Wanita Arti kata Hawa adalah Syafah Syafah itu artinya Kamu tugasnya hanya mengandung aja Makanya kalimat berikutnya apa? Sebab dialah yang menjadi ibu Semua yang hidup Di downgrip Di label Wanita Sekarang kamu namanya Hawa aja Bukan daging dari dagingku Tulang dari tulangku lagi Hawa udah kamu sekarang Makanya timbul lah Gerakan emansipasi wanita Itu gara-gara ayat ini Itu sebabnya sampai hari ini Kita mudah untuk menghakimi orang lain Kita pun dihakimi sama orang lain Kalau kita pernah melakukan kesalahan zaman dulu Kapanpun Kita punya stigma sekarang Dan kita merasa bahwa kita tuh terasa tertuduh Rasa kayaknya Ya udah Udah jelek Ya jelek aja udah selama-lamanya gitu Katanya kita di label-labelin sama orang Itu kecenderungan sampai hari ini Berapa puluh tahun yang lalu Sebelum ada aplikasi Gojek Saya pernah keluar dari sebuah rumah di Jakarta Sama temen saya Habis kelompok sel Malam-malam udah jam 11 Nungguin taksi gak ada yang mau stop Karena taksinya ketakutan Saya Saya sama temen saya Temen saya orang Ambon Di pinggir jalan di Jakarta Ya Jakarta beda sama Semarangnya Jakarta kan memang kalau malam-malam banyak rampok ya Ya taksi-taksi yang dirampok juga dulu kan banyak ya Jadi saya lagi berdiri di pinggir jalan sama temen saya Ngomongin firman Tuhan Ya ampun Yang tadi barusan kita bahas Udah gitu saya kalau naik taksi Saya kasih tip besar loh Saya kalau sama supir taksi Generous banget saya Saya lagi ngomong firman Tuhan sama temen saya Terus kita sambil ngomong kan gini-gini kan Taksi semua-semua supir taksi begini Terus jalan terus Lama-lama kita bilang Ini kenapa ya kamu pada mau stop ya Terus lama-lama Saya bilang Kamu serem sih Terus temen saya bilang Kamu juga serem sih Akhirnya kita balik ke rumah temen itu Ketok lagi rumahnya Anterin pulang dong Loh kenapa Gak ada taksi ya Ada sih Loh kenapa Gak ada yang mau stop Saya disangkain penjahat tuh Kayak gitu pernah Pernah juga beberapa tahun yang lalu Saya sama temen saya Orang bule Kecang diboro-boro Disangkain derok Tau gak ibu-ibu derok Adalah pokoknya itu bintang film Memang derok Botak-botak Dia kayak saya Langganannya dia Saya nganterin Pas saya buka pintunya Selamat siang tante Ini jahitannya bu Gaby Istri saya Terus tantenya gini Oh Bu Gaby Yang suaminya hamba Tuhan Oh Ya taruh disitu aja Sudah ngejahit lagi Oh ya terima kasih ya tante Saya dalam hati Oh si tante lagi sibuk kali ya Dua minggu setelah itu Istri saya kesitu Ngambil jahitan Tante Mau ngambil jahitan Oh ya itu ambil aja Iya dua minggu lalu kan Supirnya ngantar kesini kan Sampai saya bilang gini loh istri saya Sejelek itu ke aku ya Gak layak aku jadi istrimu Disangkain penjahat Disangkain derok Disangkain supir Apa lagi coba Saya mau tutup dengan ini ya Saya ini sama istri saya Suka ke nama istilahnya itu Tripstore Tripstore itu artinya Toko barang-barang bekas Jadi kami kalau keluar negeri Kami selalu pergi Cari hunting trip Saya bukan anak mall Saya gak suka ke mall Saya pusing Saya pusing lihat banyak orang Kecuali di gereja Beda ya Di gini banyak orang saya gak masalah Tapi kalau ke mall Orang seliburan pusing saya Saya gak suka ke mall makanya Saya jarang kalau ke mall Jadi Saya suka pergi ke tripstore Toko-toko bekas gitu loh Baju bekas lah Barang-barang bekas Udah gitu adik saya juga Salah satu kolektor Vinyl gitu Plat Buat musik Jadi saya suka cari-cari Suka dapet aneh-aneh Kadangnya juga gak dapet apa-apa Cuman lucu-lucu aja Lihat-lihatin Ada hidden gem gitu kadang-kadang Nah kemarin kita ada di kota Namanya Fukuoka di Jepang Karena ponakan saya menikah disitu Jadi Sebelum pulang Kami hunting tripstore Ini toko-toko baju Barang-barang bekas mana Cari-cari-cari di google Oh ada nih kita datengin Kita datengin Oh seru tempatnya Seru banget Terus Saya lagi di sebuah lantai Yang ada jual-jual baju gitu Ada satu jaket Bagus jaketnya Jadi kadang-kadang ya Bapak Ibu Ada baju-baju yang bekasnya Bukan bekas dipakai Dibeli sama orangnya Masih ada labelnya Dia gak pake lagi Disumbanginnya dijual gitu Jadi kadang-kadang masih baru Tuh harganya murah banget Ini jaket bagus Bagus banget Saya lihat harganya Kalau dikurskan ke rupiah 50 ribu Cuman Murah banget kan Murahnya tuh murah banget Makanya kalau kesitu tuh Dapat hidden gem banyak banget Sebelahnya persis Persis sebelahnya Ada jaket juga Jelek Welek Bener pokoknya Kalau dipake tuh Betul-betul gak pantes gitu loh Harganya 600 ribu Terus saya kaget Ini kok 600 ribu harganya Istri saya dateng Ya jelas lah 600 ribu Kenapa Liat dong merek Oh iya Mereknya desainer ngetop Jadi Disitu saya ada yang ngerti Iya ya Tuhan Kita ini luar biasa Mungkin kita dikasih Stigma sama manusia Kita mungkin beranggapan Bahwa masa lalu saya Hidup saya tuh gak Layak di hadapan Tuhan Saya mau beritahu kepada kita Coba cek Baju rohani kita Disitu ada tertulis Sudah ditebus Dan sudah Dilayakan Desainernya siapa Yesus Itu sebabnya Nilai kita Sangat mahal Sangat mahal Sangat mulia Di hadapan Tuhan Berjalanlah Di dalam kemenangan Jangan percaya Sama kebohongan Iblis Setiap hari Katakan Tuhan Aku sudah dilayakan Yang sakit katakan Aku sudah disembuhkan Dalam nama Yesus Dan percaya Kita sudah menerima Semua karunia Tuhan Berikan tepuk tangan kita Untuk Tuhan kita Bapak terima kasih Mengucap syukur Buat pagi siang hari ini Hamamu berdoa Tuhan Bahwa kami semuanya Akan mengalami Tuhan Dan kami akan punya Kesaksian yang luar biasa Di setiap kehidupan kami Kami percaya Tuhan Kehidupan kami Menjadi kehidupan yang Terus naik dan tidak turun Karena kami tahu Bahwa Tuhan yang Berserta dengan kami Kami percaya Tuhan Roh kudus yang menjadi Mentor agung kami Menjadi konseler agung kami Selalu mengingati Kami Tuhan Selalu memberikan kami Kebenaran firman Tuhan Supaya kami makin mengerti Makin paham Dan hidup kami Dikuasai firman Tuhan Terima kasih Bapak Menterikan firman ini Karena kami juga Dalam manusia Manusia yang juga Sudah dimeterikan oleh roh kudus Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan sudah menerima Firman kebenaran Kita sama-sama katakan Amin Amin Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima